Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Setia Novanto, meminta seluruh fraksi yang belum menyerahkan daftar nama anggotanya untuk duduk di komisi dan alat kelengkapan dewan segera menyerahkan secepatnya. Hal itu disampaikan Setia Novanto di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin Siang. Sejauh ini, fraksi-fraksi yang belum menyerahkan daftar nama anggota untuk komisi dan AKD terdiri dari fraksi PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura, dan P3. Khusus untuk P3, mereka sudah menyiapkan 39 nama anggota untuk masuk dalam AKD. Evaluasi kita sampaikan hal-hal semua yang berkaitan dengan kaedah-kaedah yang tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang penting buat Presiden. Tentunya masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya sudah sampaikan kepada Saudara Busiden bahwa yang berimplikasi terhadap anggaran, terhadap masalah sosial, terhadap masalah politik, ini tentu diperhatikan betul-betul. Karena di dalam penggabungan pasti hal-hal ini menyangkut masalah struktur, masalah organisasi, masalah penggabungan, masalah SDM, ini semua sangat terkait. Rencananya, kelanjutan proses pembentukan Komisi dan AKD akan kembali dibahas dalam sidang paripurna DPR siang ini, namun karena sesuatu dan lain hal, rapat paripurna kembali ditunda. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan.